Tempuh ribuan kilometer untuk hindari cuaca dingin yang ekstrem, ribuan burung layang-layang Asia terbang ke sejumlah negara tropis. Beruntungnya Indonesia jadi salah satu negara yang menjadi tujuan migrasi sementara burung-burung ini. Fenomena migrasi ribuan burung layang-layang Asia ini pun kini dapat kita lihat di Kota Solo. Menjelang senja ribuan burung layang-layang Asia mulai meramaikan langit perempatan panggung Kota Solo, Jawa Tengah. Burung bernama latin Hirundo Rustica ini mulai berdatangan sejak bulan September lalu. Mereka bertengger di sepenjang kabel listrik, paman reklama, dan pohon. Migrasi burung layang-layang ke Asia ke Kota Solo sebagai siklus ekologis rutin tahunan. Burung-burung ini diperkirakan akan berada di Indonesia sampai bulan Maret mendatang. Dan akan mulai kembali ke habitat aslinya di Jepang, Korea, dan Rusia bersamaan dengan berakhirnya musim dingin. Masyarakat pun diimbau untuk tidak mengganggu hadiran burung yang datang secara bergelombang ini. Nah, dia itu mempunyai siklus hidup yang sangat unik, di mana ketika musim berbiak atau mereka musim melakukan perkembang biakan, mereka biasa hidup di negara empat musim, yaitu di sekitar bumi belan utara seperti Mongolia, Cina, Jepang, Korea, sampai Taiwan. Nah, ketika mendekati musim dingin di negara berbiaknya, mereka melakukan migrasi ke wilayah bagian selatan yang lebih panas, salah satunya di Indonesia ini. Memiliki cuaca yang lebih hangat serta masih tersedianya pasokan makanan dibandingkan di daerah asalnya. Menjadikan Indonesia lokasi migrasi sementara burung layang-layang Asia. Mereka melaporkan untuk neto. Terima kasih.